Panglima TNI Jenderal Agus Subianto buka suara terkait penyebab ledakan gudang munisi daerah atau gut murah Kodam Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jenderal TNI Agus Subianto menjelaskan, amunisi yang tersimpan dalam gut murah sedianya sudah kedeluarsa dan memang akan diledakan. Selain yang sudah kedeluarsa, amunisi yang disimpan dalam gut murah Kodam Jaya itu terdiri dari amunisi sisa latihan. Namun belum sempat dibuang dan diledakan, amunisi-amunisi itu keburu meledak. Agus Subianto menyebut amunisi kedeluarsa terbilang lebih labil dan sensitif. Dari amunisi-amunisi yang sudah expired dan secara sistematis sebenarnya amunisi-amunisi tersebut akan diledakkan, di disposal, di pamungkut. Tentunya melalui sistematis pemeriksaan dan sebagainya. Jenderal Agus Subianto menyebutkan, salah satu kemungkinan penyebab meledaknya amunisi adalah karena gesekan. Agus menepis penyebab ledakan gut murah akibat human error atau faktor kesalahan manusia. Panglima TNI menyebut, penyimpanan amunisi kedaluarsa di gut murah sudah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Menurutnya, amunisi kedaluarsa memang terbilang memiliki sifat lebih sensitif dan labil sehingga mudah untuk meledak sewaktu-waktu. Terima kasih telah menonton!